Pelajaran tematik kelas 4 Sumber energi alternatif Pengertian sumber energi alternatif Sumber energi alternatif adalah semua energi yang dapat digunakan untuk menghentikan sumber energi dengan bahan bakar konvensional. Ada beberapa kelebihan dan kekurangan dari energi alternatif yaitu Kelebihannya yang pertama merupakan energi terbarukan 2. Ramah lingkungan 3. Sumber energi gratis Dan yang keempat pasokan melimpah Untuk kekurangannya Yang pertama biaya instalasi awal tinggi 2. Biaya penyimpanan dan transportasi masih tinggi 3. Masih tergantung pada faktor alam Dan yang keempat adalah belum efisien Beberapa contoh sumber energi alternatif Yang pertama, matahari Sinar cahaya matahari dapat diubah menjadi energi listrik dengan bantuan panel surya 2. Panas bumi Panas bumi berasal dari energi dari dalam bumi yang berasal dari aktivitas vulkanik gunung berapi seperti uap alam, air panas, dan bebatuan kering 3. Angin Hembusan angin mampu diubah dari energi kinetik menjadi energi mekanik yang dihubungkan ke mesin generator sehingga menghasilkan energi listrik Di negara Belanda, penggunaan energi ini sudah dimanfaatkan dengan memiliki kincir angin besar untuk memempa air irigasi ke pertanian dan penghasil listrik 4. Tidak Energi ini berasal dari pasang surut air laut Prinsip kerja energi ini terletak pada besarnya volume air yang terjadi pada saat pasang surut air laut 5. Hidrogen Proses pembuatan energi ini menggunakan air yang dibakar oleh listrik atau panas layaknya bensin Lalu, hidrogen yang dihasilkan melalui proses penyimpanan yang dicampur dengan oksigen dari atmosfer hingga terjadilah reaksi kimia Selanjutnya, pengertian biofull Biofull atau bahan bakar napati adalah salah satu sumber energi terbarukan yang diketahui bermanfaat Biofull dibagi menjadi beberapa jenis yakni bioethanol, biodiesel, dan biogas Dibandingkan energi fosil ketiga jenis tadi terutama bioethanol dan biodiesel bukan hanya mampu menekan dampak polusi dan lebih aman bagi lingkungan tapi juga bisa mengurangi permintaan impor BBM Biodiesel dapat digunakan sebagai energi alternatif bahan bakar minyak jenis diesel atau solar Sementara bioethanol dapat digunakan sebagai energi alternatif bahan bakar luar produksi bahan baku secara langsung maupun tidak langsung Secara total, terdapat 50-60 spesies jenis tanaman alternatif yang dapat digunakan untuk bahan baku biofull Di antaranya, diatropa, ulat tepu, sabu utang, dan ketipir Lalu gelor kenari, kapok, tengkawang tungkul, tengkawang terindak, mindi, margosa, bengkul, ramutan, sirsa, ujian, minyak sumiri sunan, minyak dari biji tanaman jera, dan minyak lapasawi Nah, mengenai biodiesel adalah bahan bakar yang terbuat dari minyak bedelai, minyak goreng bekas, tanaman yang belum Untuk bioethanol, merupakan bahan bakarnya salah satunya adalah aren dan singkong Yang berpotensi diubah menjadi bioethanol generasi pertama Selanjutnya, yaitu biogas adalah bahan bakar yang berasal dari hasil fermentasi sampah tumbuhan atau kotoran manusia ataupun hewan Nah, itu tadi materi dari sumber energi alternatif Terima kasih dan selamat belajar